Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Setelah seharian kita beraktivitas Kita akan mengakhirinya dengan membaca Alkitab Yang nanti akan ditutup oleh Ibu Betty Yang akan memberi ulasan mengenai firman yang kita baca pada hari ini Namun sebelumnya kita akan mohon pimpinan Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas pertolongan Tuhan pada hari ini Dan kami akan membaca firman-Mu Dan mohon pimpinan Tuhan Dan kuasai kami sehingga pembacaan firman-Mu ini Dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan baik Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami naikkan doa ini Amin Tema pembacaan Alkitab pada hari ini adalah Serangan Makanan Siap Saji Dan firman Tuhan diambil dari Yuswa Pasal 9 hingga Pasal 12 Demikian firman Tuhan Akal orang Gibion Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan Di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai laut besar Sampai keseberang gunung Libanon Yang ini raja-raja orang Hed Orang Amori Orang Kanaan Orang Feris Orang Hewi Dan orang Yebus Bergabunglah mereka dengan se-ia sekata Untuk memerangi Yuswa dan orang Israel Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibion Apa yang dilakukan Yuswa terhadap Jericho dan Ai Maka mereka pun bertindak dengan memakai akal Mereka pergi menyediakan bekal Mengambil karung yang buruk-buruk Untuk dimuatkan ke atas keledai Mereka dan kirbat anggur yang buruk-buruk Yang robek dan dijahit kembali Dan kasut yang buruk-buruk Dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka Dan pakaian yang buruk-buruk Untuk dikenakan oleh mereka Sedang segala roti bekal mereka telah kering Tinggal remah-remah belaka Demikianlah mereka pergi kepada Yuswa Ketempat perkemaan di Gilgal Berkatalah mereka kepadanya Dan kepada orang-orang Israel itu Kami ini datang dari negeri jauh Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami Tetapi berkatalah orang-orang Israel Kepada orang-orang Hewi itu Barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu Lalu mereka Kepada Yuswa Kami ini hamba-hambamu Tanya Yuswa Siapakah kamu ini Dan dari manakah kamu datang Jawab mereka kepadanya Dari negeri yang sangat jauh Hamba-hambamu ini datang Karena nama Tuhan Allahmu Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia Yakni segala yang dilakukannya Di Mesir Dan segala yang dilakukannya Terhadap kedua raja orang Amuri itu Diseberang sungai Yordan Sihon Raja Hebisibon Dan Ok Raja Basang Yang diam di Asitarot Sebab itu Para tua-tua kami Dan seluruh penduduk negeri kami Berkata kepada kami Demikian Bawalah bekal untuk di jalan Dan pergilah menemui mereka Dan berkatalah kepada mereka Kami ini hamba-hambamu Maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami Inilah roti kami Masih panas ketika kami bawa sebagai pekal dari rumah Pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu Tetapi sekarang Lihatlah Telah kering dan tinggal remah-remah belaka Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru Ketika kami mengisinya Tetapi lihatlah telah robek Dan inilah pakaian dan kasut kami Semuanya telah buruk-buruk Karena perjalanan yang sangat jauh itu Lalu orang-orang Israel Mengambil bekal orang-orang itu Tetapi tidak meminta keputusan Tuhan Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka Dan mengikat perjanjian dengan mereka Bahwa ia akan membiarkan mereka hidup Dan para pemimpin umat itu Bersumpah kepada mereka Tetapi setelah lewat tiga hari Sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu Terdengarlah oleh mereka Bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka Bahkan diam di tengah-tengah mereka Sebab orang Israel berangkat pergi Dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang itu Ada pun kota-kota itu Ialah Gibion, Kefirah, Berod Dan Kiryat, Yerim Orang Israel tidak menewaskan Sebab para pemimpin umat Telah bersumpah kepada mereka Demi Tuhan Alah Israel Lalu sungguh-sungguhlah Segenap umat kepada para pemimpin Berkatalah pemimpin-pemimpin itu Kepada seluruh umat Kami telah bersumpah kepada mereka Demi Tuhan Alah Israel Oleh sebab itu Kita Tidak dapat mengusik mereka Beginilah Akan kita perlakukan mereka Membiarkan mereka hidup Supaya kita jangan tertimpa murka Karena sumpah yang telah kita ikrarkan Itu kepada mereka Lagi kata para pemimpin kepada mereka Biarlah mereka hidup Maka mereka pun dijadikan Tukang belah kayu Dan tukang timba air Untuk segenap umat Seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin Mengenai mereka Lalu Yosua memanggil mereka Dan berkata kepada mereka Demikian Mengapa kamu menipu kami Dengan berkata Kami ini tinggal sangat jauh Daripada kamu Padahal kamu diam di tengah-tengah kami Oleh sebab itu terkutuklah kamu Dan tak putus-putusnya Kamu menjadi hamba Tukang belah kayu Dan tukang timba air Untuk rumah Allahku Jawab mereka pada Yosua Katanya Sebab telah dikabarkan Dengan sungguh-sungguh Kepada hamba-hambamu ini Bahwa Tuhan Allahmu Memerintahkan kepada Musa Hambanya Memberikan seluruh negeri itu Kepadamu Dan memunahkan Seluruh penduduk negeri itu Daripada kamu Maka sangatlah kami takut Kehilangan nyawa Menghadapi kamu Itulah sebabnya Kami melakukan Yang demikian Maka sekarang Kami ini Dalam tanganmu Perlakukanlah Kami Seperti yang Kau pandang baik Dan benar Untuk dilakukan Kepada kami Demikianlah dilakukannya Kepada mereka Dilepaskannya lah mereka Dari tangan orang Israel Sehingga mereka tidak dibunuh Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka Tukang belah kayu Dan tukang timba air Untuk umat itu Dan untuk Mesbah Tuhan Sampai sekarang Di tempat yang akan Dipilihnya Sepuluh Pertempuran Dekat Kibion Yosua merebut Bagian selatan Kanaan Setelah terdengar oleh Adonisedek Raja Yerusalem Bahwa Yosua Telah merebut Air Dan telah menumpasnya Seperti yang dilakukan Terhadap Yeriko Dan Terhadap Rajanya Demikianlah juga Dilakukannya Terhadap Ai Dan terhadap Rajanya Dan bahwa Penduduk kota Kibion Telah mengadakan Ikatan Persahabatan Dengan orang Israel Dan diam Di tengah-tengah mereka Maka Sangat takutlah orang Sebab Kibion itu Kota yang besar Seperti salah satu Kota kerajaan Bahkan lebih besar Dari Ai Dan semua orangnya Adalah pahlawan Sebab itu Adonisedek Raja Yerusalem Menyuruh orang Kepada Hoham Raja Hebron Kepada Piream Raja Yarmut Kepada Yafia Raja Lakis Dan kepada Debir Raja Eglon Mengatakan Datanglah Kepadaku Dan bantulah aku Supaya kita Menggembur Kibion Karena telah Mengadakan Ikatan Persahabatan Dengan Yosua Dan orang Israel Lalu kelima Raja orang Amori Itu Berkumpul Dan bergerak Maju Raja Yerusalem Raja Hebron Raja Yarmut Raja Lakis Dan Raja Eglon Mereka Beserta Seluruh Tentara mereka Mereka Berkemah Mengepung Kibion Dan berperang Melawannya Lalu Orang Orang Kibion Itu Menyuruh Orang Kepada Yosua Ketempat Perkemaan Di Gilgal Mengatakan Jangan menarik Tanganmu Daripada Hamba-hambamu Ini Datanglah Dengan Segera Kepada Kami Lepaskanlah Kami Dari Dan Bantulah Kami Sebab Semua Raja Orang Amori Yang diam Di pegunungan Telah Bergabung Melawan Kami Lalu Yosua Bergerak Maju Dari Gilgal Dia Dan Seluruh Tentara Yang Bersama Sama Dengan Dia Semuanya Pahlawan Yang Gagah Perkasa Perfirmanlah Tuhan Kepada Yosua Janganlah Takut Kepada Mereka Sebab Aku Menyerahkan Mereka Kepadamu Tidak Seorang Pun Dari Mereka Yang Akan Dapat Bertahan Terhadap Engkau Lalu Yosua Menyerang Mereka Dan Tiba Dengan Tiba Setelah Semalam Malaman Bergerak Maju Dari Gilgal Dan Tuhan Mengacaukan Mereka Di Depan Orang Israel Sehingga Yosua Menimbulkan Kekalahan Yang Besar Di Antara Mereka Dekat Gibion Mengejar Mereka Ke Arah Pendakian Bet Horon Dan Memukul Mereka Mundur Sampai Dekat Aseka Dan Makeda Sedang Mereka Melarikan Diri Di Depan Orang Israel Dan Baru Dilarang Bet Horon Maka Tuhan Melempari Mereka Dengan Batu-batu Besar Dari Langit Sampai Ke Aseka Sehingga Mereka Mati Yang Mati Kena Hujan Batu Itu Ada Lebih Banyak Dari Yang Dibunuh Oleh Orang Israel Dengan Pedang Lalu Yosua Berbicara Kepada Tuhan Pada Hari Tuhan Menyerahkan Orang Amori Itu Kepada Orang Israel Dia Berkata Di Hadapan Orang Israel Matahari Berhentilah Di Atas Kibion Dan Engkau Bulan Di Atas Lembah Ayalon Maka Berhentilah Matahari Dan Bulan Pun Tidak Bergerak Sampai Bangsa Itu Membalaskan Dendamnya Kepada Musuhnya Bukankah Hal Itu Telah Tertulis Dalam Kitab Orang Jujur Matahari Tidak Bergerak Di Tengah Langit Dan Lambat Terbenam Kira-kira Sehari Penuh Belum Pernah Ada Hari Seperti Itu Baik Dahulu Maupun Kemudian Bahwa Tuhan Mendengarkan Permohonan Seorang Manusia Secara Demikian Sebab Yang Berperang Untuk Orang Israel Ialah Tuhan Kemudian Yosua Dan seluruh Orang Israel Yang Menyertainya Pulang Kembali Ke tempat Perkemaan Di Gilgal Kelima Raja Itu Merarikan Diri Dan Bersembunyi Di dalam Gua Di Makeda Kepada 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 Yosua Dikabarkan Demikian Kelima Raja Itu Telah Ditemukan Bersembunyi Di Dalam Gua Di Makeda Lalu Berkatalah Yosua Gulingkanlah Batu-batu Yang Besar Kemulut Gua Itu Dan Tempatkanlah Di Sana Orang Untuk Menjaga Mereka Tetapi Kamu Janganlah Kamu Berhenti Kejarlah Musuhmu Dan Hantamlah Barisan Belakangnya Janganlah Biarkan Mereka Masuk Kedalam Kota-kota Mereka Sebab Tuhan Allahmu Menyerahkan Mereka Kepadamu Setelah Yosua Dan Orang Israel Selesai Menimbulkan Kekalahan Yang Besar Sekali Di Antara Mereka Sampai Mereka Dihancurkan Sama Sekali Beberapa Orang Dari Mereka Dapat Lolos Dan Masuk Kota-kota Yang Diperkuat Pulanglah Seluruh Bangsa Itu Dengan Selamat Kepada Yosua Ketempat Perkemahan Di Makeda Tidak Ada Seorang Pun Yang Berani Melemparkan Kata-kata Ancaman Terhadap Orang Israel Kemudian Berkatalah Yosua Bukalah Mulut Gua Itu Dan Keluarkanlah Kelima Raja Itu Dari Dalam Dan Bawalah Kepadaku Dilakukan Orang Demikian Kelima Raja Itu Dikeluarkan Dari Gua Itu Dan Dibawa Kepadanya Raja Yerusalem Raja Hebron Raja Yermud Raja Lakis Dan Raja Eglon Setelah Raja-Raja Itu Dikeluarkan Dan Dibawa Kepada Yosua Maka Yosua Pun Memanggil Semua Orang Israel Berkumpul Dan Berkata Kepada Para Panglima Tentara Yang Ikut Berperang Bersama-sama Dengan Dia Marilah Dekat Taruhlah Kakimu Ke atas Tengkuk Raja-Raja Ini Maka Datanglah Mereka Dekat Dan Menaruh Kakinya Ke atas Tengkuk Raja-Raja Itu Lalu Berkatalah Yosua Kepada Mereka Jangan Janganlah Takut Dan Janganlah Tawar Hati Kuatkan Dan Teguhkan Hatimu Sebab Secara Itulah Akan Dilakukan Tuhan Kepada Semua Musuhmu Dan Kamu Perangi Sesudah Itu Yosua Membunuh Raja-Raja Itu Dan Menggantung Mereka Pada Lima Tiang Dan Mereka Tinggal Tergantung Pada Tiang-tiang Itu Sampai Matahari Tergenam Tetapi Menjelang Matahari Tergenam Atas Perintah Yosua Mayat Mereka Diturunkan Dari Tiang-tiang Itu Dan Dilemparkan Kedalam Gua Tempat Mereka Bersembunyi Lalu Mulut Gua Itu Ditutupi Orang Dengan Batu-batu Besar Yang Masih Ada Sampai Sekarang Pada Hari Itu Yosua Merebut Makeda Dan Kota Itu Dipukulnya Dengan Mata Pedang Juga Rajanya Kota Itu Dan Semua Makhluk Yang Ada Di Dalamnya Ditumpasnya Tidak Ada Seorang Pun Yang Dibiarkannya Lolos Dan Raja Makeda Diperlakukannya Seperti Telah Diperlakukannya Raja Yeriko Kemudian Yosua Dengan Seluruh Israel Berjalan Terus Dari Makeda Ke Lipna Lalu Memerangi Lipna Dan Tuhan Menyerahkan Kota Itu Juga Kepada Orang Israel Beserta Rajanya Yosua Memukul Kota Itu Dan Semua Makhluk Yang Ada Di Dalamnya Dengan Mata Pedang Tidak Ada Seorang Pun Di Dalamnya Yang Dibiarkannya Lolos Dan Rajanya Itu Diperlakukannya Seperti Telah Diperlakukannya Raja Yeriko Kemudian Yosua Dengan Seluruh Israel Berjalan Terus Dari Lipna Kelakis Lalu Berkemah Mengepung Kota Itu Dan Berperang Melawannya Dan Tuhan Menyerahkan Lakis Kepada Orang Israel Yosua Merbut Kota Itu Pada Hari Yang Kedua Kota Itu Dan Semua Makhluk Yang Ada Di Dalamnya Dipukulnya Dengan Mata Pedang Tepat Seperti Yang Dilakukannya Terhadap Lipna Lalu Huram Raja Geser Maju Untuk Membantu Lakis Tetapi Yosua Menewaskan Dia Dan Rakyatnya Sehingga Tidak ada Seorangpun Padanya Yang Dibiarkannya Lolos Kemudian Yosua Dengan Seluruh Israel Berjalan Terus Dari Lakis Ke Eglon Lalu Mereka Berkemah Mengepung Kota Itu Dan Berperang Melawannya Kota Itu Direbut Mereka Pada Hari Itu Juga Dan Dipukul Dengan Mata Pedang Semua Makhluk Yang Ada Di Dalamnya Ditumpas Pada Hari Itu Tepat Seperti Yang Dilakukan Terhadap Lakis Kemudian Yosua Dengan Seluruh Israel Bergerak Maju Dari Eglon Ke Hebron Lalu Berperang Melawannya Negeri Itu Direbut Mereka Dengan Mata Pedang Juga Rajanya Dan Segala Kotanya Dan Semua Makhluk Yang Ada Di Dalamnya Tidak Seorang Pun Yang Dibiarkannya Lolos Tepat Seperti Yang Dilakukan Terhadap Eglon Kota Itu Dan Semua Makhluk Yang Ada Di Dalamnya Ditumpas Kemudian Yosua Dengan Seluruh Israel Kembali Ke Debir Lalu Berperang Melawannya Negeri Itu Beserta Rajanya Dan Segala Kotanya Direbutnya Dan Dipukul Dengan Mata Pedang Semua Makhluk Yang Ada Di Dalamnya Ditumpas Mereka Tidak Seorang Pun Yang Dibiarkannya Lolos Seperti Yang Dilakukannya Terhadap Hebron Demikianlah Dilakukan Terhadap Debir Beserta Rajanya Sama Seperti Yang Dilakukannya Terhadap Lip Nah Beserta Rajanya Demikianlah Yosua Mengalahkan Seluruh Negeri Itu Pegunungan Tanah Neger Darah Bukit Dan Lareng Gunung Beserta Semua Raja Mereka Tidak Seorangpun Yang Dibiarkannya Lolos Tetapi Ditumpasnya Semua Yang Bernafas Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Ala Israel Yosua Menewaskan Mereka Dari Kades Barnea Sampai Gaza Juga Seluruh Tanah Gosien Sampai Gibion Semua Raja-raja Ini Dan Negeri Mereka Telah Dikalahkan Yosua Sekaligus Sebab Yang Berperang Untuk Orang Israel Ialah Tuhan Ala Israel Kemudian Yosua Dengan Seluruh Israel Pulang Kembali Ketempat Perkemaan Di Gilgal Bagian Utara Kanaan Direbut Setelah Hal itu Terdengar Pada Yabin Raja Hasor Diutus Nyalah Orang Kepada Yobab Raja Madon Dan Kepada Raja Negeri Simron Kepada Raja Negeri Aksaf Serta Kepada Raja-raja Yang Di Sebelah Utara Di Pegunungan Di Araba Yordan Di Sebelah Selatan Kinerot Di Daerah Bukit Dan Di Tanah Bukit Dor Di Sebelah Barat Yakni Raja-raja Orang Kanaan Di Sebelah Timur Dan Sebelah Barat Orang Amori Orang Hed Orang Feris Orang Yebus Di Pegunungan Dan Orang Hewi Di Kaki Gunung Hermon Di Tanah Mispa Kemudian Keluarlah Raja-raja Ini Bersama-sama Semua Tentaranya Amat Banyak Rakyat Seperti Pasir Di Tepi Laut Banyaknya Beserta Sangat Banyak Kuda-kuda Dan Kereta Raja-raja Raja-raja Ini Bersekutu Dan Datang Berkemah Bersama-sama Dekat Mata Air Merom Untuk Memerangi Orang Israel Lalu Tuhan Berkata Kepada Yosua Janganlah Takut Menghadapi Mereka Sebab Besok Kira-kira Waktu Ini Aku Menyerahkan Mereka Mati Terbunuh Semuanya Kepada Orang Israel Kuda Mereka Haruslah Kamu Lumpuhkan Dan Kereta Mereka Haruslah Kamu Bakar Dengan Api Lalu Yosua Dengan Seluruh Tentaranya Mendatangi Mereka Dengan Tiba-tiba Dekat Mata Air Merom Dan Menyerbu Mereka Dan Tuhan Menyerahkan Mereka Kepada Orang Israel Mereka Dikalahkan Dan Dikejar Sampai Sidon Besar Dan Sampai Misrefot Maim Dan Sampai Lembah Mispa Yang Di Sebelah Timur Demikianlah Mereka Dihancurkan Sehingga Tidak Seorangpun Dari Mereka Yang Dibiarkan Lolos Yosua Melakukan Terhadap Mereka Seperti Yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Sudah Mereka Dilumpuhkan Dan Kereta Mereka Dibakar Dengan Api Pada Waktu Itu Yosua Kembali Direbutnya Hasor Dan Rajanya Dibunuhnya Dengan Mata Pedang Sebab Hasor Pada Waktu Dahulu Adalah Yang Terutama Di Antara Segala Kerajaan Itu Semua Makhluk Yang Ada Di Dalamnya Dibunuhnya Dengan Mata Pedang Sampai Menumpas Orang-orang Itu Tidak Ada Yang Tinggal Hidup Dari Semua Yang Bernafas Dan Hasor Dibakarnya Selanjutnya Segala Kota Kepunyaan Raja-Raja Itu Dan Semua Rajanya Dikalahkan Yosua Dan Dibunuhnya Dengan Mata Pedang Mereka Ditumpasnya Seperti Yang Diperintahkan Musa Hamba Tuhan Itu Tetapi Kota-kota Yang Letaknya Di Atas Bukit Bukit Puing Tidaklah Dibakar Oleh Orang Israel Hanya Hasor Saja Yang Dibakar Oleh Yosua Segala Barang Dari Kota-kota Itu Serta Ternaknya Telah Dijarah Orang Israel Tetapi Manusia Semuanya Dibunuh Mereka Dengan Mata Pedang Sehingga Orang-orang Itu Dipunahkan Mereka Tidak Ada Yang Tinggalkan Hidup Di Semua Yang Bernafas Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Hambanya Hambanya Demikianlah Diperintahkan Musa Kepada Yosua Dan Seperti Itulah Dilakukan Yosua Tidak Ada Suatu Yang Diabaikannya Dari Segala Yang Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Kemenangan Kemenangan Orang Israel Demikianlah Yosua Merebut Seluruh Negeri Itu Pegunungan Seluruh Tanah Negep Seluruh Tanah Gosien Darah Bukit Serta Araba Yordan Dan Pegunungan Israel Dengan Tanah Rendahnya Mulai Dari Pegunungan Gundul Yang Mendaki Ke Arah Seir Sampai Ke Baal Gat Di Lembah Gunung Libanon Di Kaki Gunung Hirmon Semua Rajanya Ditangkapnya Dan Dibunuhnya Lama Yosua Melakukan Perang Melawan Semua Raja Itu Tidak Ada Sekotapun Yang Mengadakan Ikatan Persahabatan Dengan Orang Israel Selain Daripada Orang Hewi Yang Diam Di Gibion Itu Semuanya Telah Direbut Mereka Dengan Berperang Karena Tuhan Yang Menyebabkan Hati Orang Orang Itu Menjadi Keras Sehingga Mereka Berperang Melawan Orang Israel Supaya Mereka Ditumpas Dan Jangan Dikasihani Tetapi Dipunahkan Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Kepada Musa Pada Waktu Itu Yosua Datang Dan Melenyapkan Orang Enak Dari Pegunungan Dari Hebron Debir Dan Anab Dari Seluruh Pegunungan Yuda Dan Dari Seluruh Pegunungan Israel Mereka Dan Kota-kota Mereka Ditumpas Oleh Yosua Tidak Ada Lagi Orang Enak Ditinggalkan Hidup Di Negeri Orang Israel Hanya Di Gasa Digat Dan Di Asjot Masih Ada Orang Tertinggal Demikianlah Yosua Merebut Seluruh Negeri Itu Sesuai Dengan Segala Yang Difirmankan Tuhan Kepada Musa Dan Yosua Pun Memberikan Negeri Itu Kepada Orang Israel Menjadi Milik Pusaka Mereka Menurut Pembagian Suku Mereka Lalu Amanlah Negeri Itu Berhenti Dari Berperang Daftar Raja-Raja Yang Kalah Inilah Raja-Raja Negeri Yang Dikalahkan Oleh Orang Israel Dan Yang Negerinya Diduduki Mereka Diseberang Yordan Ke Arah Mata Ahari Terbit Dari Sungai Arnon Sampai Gunung Hermon Serta Seluruh Araba Yordan Ke Arah Timur Yakni Sihon Raja Orang Amori Dan Diam Di Hesibon Yang Memerintah Atas Suatu Daerah Dari Aro R Yang Letaknya Di Tepi Sungai Arnon Pada Pertengahan Sungai Itu Ditambah Setengah Gilead Sampai Sungai Yabok Batas Daerah Bani Amon Dan Atas Araba Yordan Sampai Sebelah Timur Danau Kinerot Dan Sampai Sebelah Timur Laut Araba Yakni Laut Asin Ke Arah Bet Yesimot Dan Ke Arah Selatan Dari Kaki Lereng Lereng Gunung Pisga Selanjutnya Daerah Ok Raja Basan Seorang Dari Sisa-sisa Orang Re Faim Dan Raja Ini Diam Di Asitarot Dan Di Edri Dan Memerintah Atas Gunung Hermon Atas Salka Dan Atas Seluruh Basan Sampai Daerah Orang Gesur Dan Orang Ma'aka Dan Atas Setengah Gilead Sampai Daerah Sihon Raja Heshibon Musa Hamba Tuhan Itu Beserta Orang Israel Telah Mengalahkan Mereka Dan Musa Hamba Tuhan Itu Telah Memberikan Darah Itu Kepada Orang Ruben Orang Gad Dan Suku Manasye Yang Setengah Itu Menjadi Milik Mereka Inilah Raja Negeri Yang Dikalahkan Oleh Yosua Dan Oleh Orang Israel Di Sebelah Barat Sungai Yordan Dari Baal Gad Di Lembah Gunung Libanon Sampai Pegunungan Gundul Yang Mendaki Ke Arah Seir Negeri Ini Diberikan Yosua Kepada Suku-suku Israel Menjadi Miliknya Menurut Pembagianya Di Pegunungan Di Daerah Bukit Di Araba Yordan Di Lereng Gunung Di Padang Gurun Dan Di Tanah Negeb Yang Di Negeri Orang Hed Orang Amori Orang Kanaan Orang Feris Orang Hewi Dan Orang Yebus Raja Negeri Jericho Satu Raja Negeri Ai Di Sebelah Betel Satu Raja Negeri Yerusalem Satu Raja Negeri Hebron Satu Raja Negeri Yarmut Satu Raja Negeri Lakis Satu Raja Negeri Eglon Satu Raja Negeri Geser Satu Raja Negeri Debir Satu Raja Negeri Geder Satu Raja Negeri Horma Satu Raja Negeri Arat Satu Raja Negeri Lipna Satu Raja Negeri Adulam Satu Raja Negeri Makeda Satu Raja Negeri Betel Satu Raja Negeri Tapuah Satu Raja Negeri Hever Satu Raja Negeri Efek Satu Raja Negeri Lasaron satu Raja Negeri Madon satu Dan Raja Negeri Hasor satu Raja Negeri Simron Meron satu Raja Negeri Aksaf satu Raja Negeri Taanak satu Raja Negeri Magido satu Raja Negeri Kedes satu Raja Negeri Yogneam di dekat Gunung Karmel satu Raja Negeri Dor di Tanah Bukit Dor satu Raja Negeri Goyim di Galilea satu Raja Negeri Tirsa satu Jadi jumlah semua raja itu 31 orang Demikian pembacaan Alkitab hari ini Syukur pada Allah Serangan makanan cepat saji Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Banyak orang di masa kini Yang menjadi pecandu makanan cepat saji Makanan cepat saji memudahkan kita Dan memuaskan kadar kolesterol kita Kita cukup menghampiri jendela Memasang makanan Dan langsung menerima pilihan makanan tersebut Hanya dalam hitungan menit Fenomena ini telah mempengaruhi pendekatan kita pada kehidupan Banyak dari kita sekarang mengharapkan segala sesuatu terjadi dalam sekejap Makanan kita dapat dimasak, dibungkus, dan disajikan secara instan Kita menonton acara televisi dan perpindahan alur cerita dari konflik pada penyelesaian persoalan Hanya dalam waktu 30 menit atau bahkan kurang Semua intrik yang dihasilkan oleh Hollywood Dapat mencapai puncaknya dan kesimpulannya dalam waktu 2 jam Kita bahkan dapat membaca kisah yang dramatis di Alkitab dalam waktu kurang dari 15 menit Yang menyebabkan kesan bahwa Allah melakukan segala sesuatu secara instan Tetapi hidup ini tidak terjadi secara instan Pertumbuhan rohani tidak terjadi dalam sekejap Tidak ada kekristenan cepat saji Perjalanan yang intim dan dekat dengan Allah Memerlukan waktu yang lama untuk bertumbuh Ibu Bapak yang terkasih kitab Yosua mengungkapkan Bahwa Allah menugaskan umatnya untuk membuang semua pengaruh buruk masyarakat yang tidak mengenal Allah Menurut Yosua pasal 11 ayat 18 Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memenuhi perintah tersebut Pernahkah Anda merasa frustasi karena kedewasaan rohani Anda tidak terjadi secara instan? Teguhkanlah hati Anda Allah bertanggung jawab atas kehidupan Anda Ia akan dengan senang hati menyertai hidup Anda untuk selamanya Amin Mari kita masuk di dalam doa Bapak Surgawi sungguh kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang tidak instan Tapi Allah yang membentuk dan memproses segala sesuatu untuk menolong kami Lebih mengerti mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi Sehingga keimanan kami kepada Tuhan adalah keimanan yang tangguh Tidak mudah digoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun Oleh karena pengenalan kami akan Tuhan sudah begitu mengakar kuat Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang begitu sabar memproses kami Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang boleh Tuhan nyatakan atas kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat malam, selamat menikmati